Halo teman-teman, selamat datang di channel Irfan Zaidan Sesuai judul di bawah, aku bakal share ke kalian tentang pengalaman magangku di Angkasa Pura Jadi, aku magang di Angkasa Pura, Surabaya Sebenernya menurut lokasi sih di Doarjo, cuman ya penyebutnya Surabaya Hari ini, hari pertama aku magang, jadi ikutin terus proses buat hari masuk pertama di Angkasa Pura, Juanda, Surabaya Setelah dari ruangan human capital yang di dalam, itu bahwa setelah saya ngelus berkas, kita disuruh ke airport security untuk security clearance Terus setelah dari izin dan jelasin tentang standard operational yang ada di bandara Kemudian kita harus kembali lagi ke ruangan human capital untuk mendapatkan pas PKL itu Jadi, agak riwariwi, cuman ya dijalanin aja Karena yang namanya administrasi itu harus terlaksana di dalam sebuah proses Oke, yuk kita pindah ke gedung sebelah Dari ruangan HCM, terus kemudian dari airport security Terus aku balik lagi ke HCM buat diarahkan ke tempat ruangan airport service section Nah, di airport service section pun dikasih tau beberapa hal tentang apa yang dilakuin Dan apa yang dikerjaan sama airport service section Dari ruangan human capital, aku diarahin untuk ke ruangan airport service section Dimana tempat aku bertugas Kemudian dijelasin dan lain sebagainya tentang protokol yang ada Standard operational procedure Nah, setelah dari situ aku diarahkan untuk bertugas di terminal 1 Juanda Nah, sekarang aku udah berada di tempat di parkiran motor terminal 1 bandara Juanda Oke, langsung aja kita masuk ke dalam buat cari tau tempat dimana aku bertugas Melanjutin cerita yang tadi Jadi, aku di angka Sapura itu di bagian airport service section Nah, ini tuh aku ada di ruangan customer service Lagi istirahat siang Kalau ini sekarang jam 1 Buat jam istirahatnya sih sebenernya fleksibel ya Gak terlalu yang gimana banget Dan juga saling gantian Antara satu sama lain Terus kemudian tugas dari airport service section itu apa aja sih Cakupannya lumayan banyak Yang namanya service atau memberikan pelayanan Pastikan kita juga ngelayani penumpang tuh Yang ada di Atau yang menggunakan fasilitas bandara Atau yang mau berangkat dan sebagainya Contohnya Misal Seringkali orang-orang itu tanya Buat dimana gate dari satu mas kapai Tanya Mohon maaf mas atau mbak Kalau tempat ini dimana ya Dan sebagainya Terus Selain itu juga Kita memonitor Apa yang ada di bandara Contohnya Kayak misalkan ada satu kursi yang itu udah gak layak Atau perlu diperbaiki Ketika kita ngeliat kursi tersebut rusak Kita harus laporan ke Petugas Yang lain atau senior dari kita Kemudian mereka akan memproses tersebut Untuk diganti dan berikutnya Lalu juga make sure semua Kayak fasilitas contohnya Hand sanitizer Terus kemudian pengharum ruangan Pendingin ruangan Itu berjalan dengan Maksimal Satu hal yang menurut aku Jauh banget berbeda dari tempat Magangku sebelumnya Yaitu adalah Tentang budaya Terus kemudian Berbeda lagi Terhadap Cara Komunikasi antara satu sama lain Karena memang angkasa pura ini udah terbilang Cukup major Sudah Sudah lama dan cukup matang Sehingga Sistemnya itu sudah kebentuk Dan Mereka gak ada lagi Kayak satu hal yang itu Prosesnya cukup lama Ya mungkin ada Pastilah Yang namanya Suatu pekerjaan Pasti ada yang namanya Satu hal yang menghambat Dan itu perlu untuk diimprove lagi Cuman Yang aku lihat dari sini Itu Minim sekali Ke hal-hal tersebut Satu hal yang paling kelihatan adalah Dari Struktural Jadi Disini Memandang banget Yang namanya Atasan Terus kemudian bawahan Dan sebagainya Meskipun Notabene Mudah-mudah sih Yang satu divisi sama aku Tapi ya Seperti itu Oke Habis ini Aku mau monitoring lagi Keliling bandara Di hari pertama Tapi Kayaknya gak aku dokumentasiin Karena masih disuruh Ngehafalin tempat-tempatnya Panas Iya Apalagi pake almet Sumuk banget Cuman Kita bikin seneng aja Oke Kalo kata Bang Panji kan Carilah pekerjaan Yang capeknya bikin Kamu bahagia Jadi Aktivitas hari pertama Pagi Setelah Administrasi Terus kemudian ke Lain-lainnya Nanti temen-temen bakal dikasih Kartu kayak gini Sebagai tanda PKL Nah Jadi ini tuh Bisa didepetin Ketika Setelah Melalui proses administrasi Tapi Sebelum temen-temen Dapat pas PKL Temen-temen wajib Untuk mengisi Form seperti berikut Nah Disini ada form Yang bakal disediain Sama angka sapura Yang wajib temen-temen isi Sebelum temen-temen Menjalanin PKL Atau magang Nah Setelah dapat Kartu kayak gini Temen-temen bakal Diarahin Ke tempat atau divisi Sesuai tempat Temen-temen masing-masing Applynya Jadi kebetulan aku ada Di terminal 1 Dan aktivitas hari ini Lumayan Capek Karena pertama kali Jalan jauh Tapi kalau kata senior Sebelaku Ini ada mbak Mona Udah kebiasa sih Udah kebiasa gak sih Mbak Kayak gini mbak Udah biasa Malah itu kamu Mungkin gak ada apa-apanya Iya sih ya Belum ada apa-apa nih Belum ada apa-apanya Nanti akan kita Ini lagi ya Training lagi Oke Aku rasa cukup Buat Report hari pertama Ini hari kedua Magang di Bandara Juanda Angkasa Pura Sama seperti kemarin Habis monitoring Tadi pagi Terus kemudian Tadi diajarin Isi buah Celos Force Sejenis laporan Yang dikerjain Sama customer service Di sini Buah dilaporin Ke Angkasa Pura Pusat Terus ada lagi Pengalaman nih Yang cukup menarik Dari awal Sebelum masuk kuliahku Itu sempat punya prinsip Kalau Jalan aja dulu Supaya Gak berlari Nah Prinsip ini tuh Berguna banget Bagi Teman-teman semua Untuk menjalani aktivitas Sehari-hari Terutama buat teman-teman Yang Pengen Suatu Achievement Atau Penghargaan Buat kalian sendiri Nah Kenapa sih Prinsip ini tuh Juga penting Ketika Teman-teman itu Seringkali Menunda-nundakan Menunda-nunda Hal-hal yang ingin Kalian lakuin Atau lebih tepatnya adalah Tidak mengerjain Satu hal itu Di hari pertama Tapi menundanya Besok-besok Nah ini tuh Sebaiknya dihindari Jadi lebih baik Untuk Jalan aja dulu Ngerjain hal tersebut Daripada Kalian Berlarian Pada saat-saat nanti Contohnya adalah Aku udah mempersiapin Proposal buat Magang disini Itu dari Bulan November Dari bulan November Akhir Dan aku udah Bener-bener memang Tahu dan pengen Kemana sih Nantinya Aku itu Bakal menjalani Magang Berbeda dengan Temanku yang lain Sekarang udah Bulan Februari Tapi mereka belum Ambil ancang-ancang Sama sekali Dan belum Tanya informasi Sama sekali Nah Akhirnya pada saat Mendekati Waktu magang Mereka kebingungan Untuk mencari tempat magang Karena rata-rata Yang mereka tuju Itu sudah hampir penuh Semuanya Kuota dari Anak-anak magang Nah inilah Kenapa sih Prinsip Supaya Jalan aja dulu Daripada berlarian nanti Itu penting Untuk kita semua Dalam menjalani Hidup Terutama Buat teman-teman Yang Pengen dapetin Achievement Jadi sekarang Kurang lebih Jam 7 malam Nah Cerita lucunya adalah Tadi jam 3 sore Itu disini itu hujan Aku parkir Parkir aku Di kantor Nah kurang lebih Dari kantor Ke terminal itu 200 meteran Nah Karena hujan Dan sampai jam sekarang Itu masih Belum reda-reda Aku gak bisa pulang dong Yang harusnya aku Jam 5 sore itu Udah bisa pulang Dan aku nemenin Dua mbak-mbak ini Ada mbak Mona sama mbak Winda Aku gak bisa pulang Karena nunggu Hujannya kering Dan kalau kalian tahu Kalian pernah kesini Jarak dari kantor AOP Atau airport operation building Ke terminal 1 Itu gelap banget jalannya Dan gak ada penerangan Sama sekali Jadi ya Ditunggu aja Sampai hujannya kering Gak tahu pulang jam berapa Mungkin jam 8 Malem Berarti kurang 1 jam lagi Dipikin enjoy Jadi Sekarang hari ketiga Seperti biasa Kayak kemarin Lagi monitoring Dan ini Persis ada di depan Ruang tunggu Di gate 1 Bandara Juanda Nah jadi kalau teman-teman Lihat Tuh Ini ada pesawat lain Tujuan mau ke Balikpapan Lagi delay Dan orang-orangnya Mbak Iyano Nunggu disini Lumayan menarik Buat hari ketiga Dan ini juga Muter-muter Udah gak lumayan Capek sih Enggak kak Yang waktu hari pertama Itu bener-bener Kemeng banget Kakekku Karena pertama kali Diajak muter Dan Pengalaman baru juga Oh iya Hari ini tuh Ngasmok Ada pesawat Busbek Pengalaman lucu Hari ini Atau kejadian lucu Hari ketiga Adalah Setiap hari Jumat Angkasapura itu Pasti ngadain yang namanya Senam bareng Senam bersama Di pagi hari Kurang lebih Jam setengah Delapan pagi Nah Aku tadi udah dateng Jam setengah Delapan pagi Cuman Karena persiapan Terus akhirnya hujan Orang udah ngumpul kan Buyar semua dong Akhirnya gak jadi senam Ya wis Mau gak mau Aku langsung Dateng ke Termasatu Dan Cukup lucu Karena udah lagunya Udah nyala Instruktur senamnya Pun udah naik Ke panggung Tiba-tiba gak lama Jalan lima menitan Masih baru beberapa gerakan Pemanasan Udah hujan Buyar semuanya Kalau ngomongin tentang hari ketiga Itu ada satu hal yang menarik Ada satu Code Dari Jeff Bezos Yaitu Dewan Mentality Kalau teman-teman pernah tahu Nah Apa sih Dewan Mentality Yang diciptain oleh Jeff Bezos Kurang lebih 20 tahun lalu Yang diterapin kepada semua Karyawannya Di Amazon Jadi Dewan Mentality Ini itu Tujuannya Untuk Seluruh karyawan Agar mengeluarkan Apapun yang dia punya Untuk mengerjakan Hal-hal Yang menjadi Kesehariannya Dia Pada saat hari pertama Menurut Jeff Bezos Para orang itu Masih memiliki Visi dan misi yang jelas Masih memiliki Antusiasme Pada saat mengerjakan Masih Ingin Belajar Dan masih Excited Untuk mengerjakan Karena hal yang dikerjakan Adalah hal yang baru Nah Dewan Mentality ini Itu juga Penting banget Untuk Kalian semua Ketika Teman-teman Mau Ada Ada bisa terbang tuh City Link Kesampit Nah jadi Dewan Mentality ini Itu juga Penting banget Buat teman-teman Miliki Buat teman-teman Terapkan Kesehariannya Apalagi Buat teman-teman Yang lagi Sekarang itu Cari tempat magang Atau Ada di tempat baru Supaya apa sih Kenapa sih Penting banget Mengeluarkan segala Hal yang kalian punya Di hari pertama Ini terbukti Sama aku sendiri ya Pada saat Aku magang di tempat Sebelumnya Dan itu Hari pertama banget Aku bercerita Kalau aku juga Jago ngomong Aku Pinter ngomong Dan sebagainya Nah Dan pada hari itu juga Aku langsung ditawarin Untuk jadi MC Di satu acara Inilah kenapa Teman-teman Perlu banget Untuk mengeluarkan Kompetensi kalian Di hari pertama Keluarin ekstra Keluarin semuanya Di hari pertama Dan gak cuman hari pertama aja Tetapi juga hari-hari berikutnya Karena siapa tau Di hari-hari berikutnya Itu teman-teman dilihat Dan orang yang melihat Merasa Oh si anak ini tuh Bagus banget Kerjanya Bagus banget kinerjanya Dan Bisa dimanfaatkan Untuk Hal-hal yang Lebih Tanggung jawabannya Tanggung jawabannya yang lebih Nah Dari situ juga Teman-teman Siapa tau bisa mendapatkan Manfaat Bisa mendapatkan peluang yang lebih Peluang yang jauh lebih besar Daripada sebelumnya Inilah Kenapa sih Kok penting banget Mengeluarkan Kinerja yang Totalitas Pada saat hari pertama Karena Kita gak tau Kesempatan kita Datang kapan Dan Hal-hal baik Pun juga kita gak tau Datangnya kapan Jadi Penting banget Untuk menerapkan Prinsip B1 Mentaliti Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax